lihat cantik-cantik tanaman anggurnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan keluarga saya di Bandung teman-teman hari ini mau update tanaman anggur yang kira-kira umurnya 2 bulan setelah pangkas pembuahan setelah di pruning terus mau ngasih tips juga buat teman-teman yang punya tanaman anggur atau buat teman-teman yang mau belajar menanam anggur cara mengatasi anggur yang stagnan dan cara mengatasi daun anggur yang terkena jamur karena sekarang musim hujan nah teman-teman sebelum saya lanjut untuk teman-teman yang belum subscribe dan untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini jangan lupa di subscribe dulu di pencet tombol merahnya teman-teman sebelum saya update buah anggur saya sekarang ukurannya bentuknya seperti apa setelah 2 bulan di pruning saya mau berbagi dulu pengalaman bagaimana cara mengatasi tanaman anggur yang stagnan dan terkena jamur seperti ini nah teman-teman simak terus videonya dan insya Allah ini bermanfaat buat teman-teman terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam pohon anggur kita bahas dulu yang tanaman stagnan ini contoh tanaman anggur saya yang stagnan semua ini kenapa tanaman anggurnya stagnan gak mau tumbuh tinggi karena saya gak kasih tiang jadilah seperti ini ya teman-teman gak mau tumbuh tinggi terus saya punya contoh lagi satu ini tanaman anggur yang pundung kalau kata orang Sunda teman-teman kenapa pundung karena dia gak mau mengeluarkan daun lagi ini gara-gara suami saya nih teman-teman tau-tau pohon anggurnya saya ke atas udah botak kayak gini ini kalau pruning itu gak bisa langsung di pruning ya teman-teman katanya ini mau membentuk cabang tersier tapi ini gagal si anggurnya jadi pundung jadilah stagnan jadi kalau untuk mengobati anggur stagnan itu si daun-daunnya itu harus dipotong teman-teman harus dipotong seperti ini ini gundulin aja teman-teman nanti juga tumbuh lagi gak usah khawatir nanti saya perlihatkan contoh tanaman anggur saya yang sudah di pruning sudah dipangkas karena terkena jamur dan sudah tumbuh lagi daunnya sudah cantik kembali nah ini semua daunnya dipotong aja ya teman-teman nah sudah teman-teman cuman seperti ini tanamannya cuman digunting dibotakin seperti ini terus dikasih pupuk kalau yang menggunakan kimia kasih pupuk MPK aja nanti juga tumbuh lagi ya teman-teman ini buat mengatasi anggur yang stagnan gak mau tumbuh lagi daunnya ini botakin kayak gini ya teman-teman terus untuk mengatasi daun anggur yang berjamur seperti ini gampang sekali teman-teman ada dua cara ada cara yang gratis dan ada cara yang bayar nah untuk cara yang gratis waktu itu saya juga pernah bikin videonya ya teman-teman kalau untuk cara yang bayar itu beli di toko pertanian obat-obat kimia tapi karena saya gak pakai obat-obat kimia jadi seperti ini ya teman-teman kalau di musim hujan ini emang agak susah buat memelihara daun anggur supaya terlihat bagus terlihat hijau emang agak susah ya teman-teman soalnya daun anggur ini kalau terkena hujan itu pasti bakalan berjamur seperti ini walaupun juga dikasih obat ya teman-teman jadi tanaman anggur itu kalau pengen daunnya bagus itu harus dikasih naungan sementara saya tanam di kebun atap rumah ini gak pakai naungan ya teman-teman nah teman-teman caranya ini gampang 11-12 sama cara mengatasi anggur yang stagnan ini tinggal dipotong aja seperti ini teman-teman ini tinggal digundulin aja nih ini jangan sayang-sayang kalau memelihara tanaman anggur emang tanaman anggur itu ya seperti ini teman-teman sering dipangkas sering disakiti sama yang punya tanamannya ini udah kodratnya pohon anggur seperti ini teman-teman mungkin kalau buat teman-teman yang baru memelihara tanaman anggur itu gak tega buat motongnya ya teman-teman karena saya udah sering sekali nah saya mau tega teman-teman ini tinggal dipotong aja digundulin dihabisin kayak gini nah teman-teman nih abisin aja potong botak kayak gini nanti juga insyaallah tumbuh lagi dan si daun-daun anggurnya keluar menjadi daun anggur yang bagus nah teman-teman saya punya contoh tanaman anggur yang daunnya sudah bagus saat saya pangkas seperti ini dulu keadaan daun anggurnya sama berjamur seperti ini ya teman-teman mungkin buat teman-teman yang ngikutin video giveaway saya 10 tanaman anggur waktu itu keadaan tanaman anggurnya itu berjamur seperti ini nah teman-teman langsung saja kita lihat bagaimana keadaan 10 tanaman anggur yang saya mau bagikan ke teman-teman yang beruntung langsung saja kita melihatnya nah teman-teman ini 10 tanaman anggur yang rencananya saya mau bagikan ke teman-teman yang beruntung dan waktu itu kondisinya berjamur ya teman-teman mungkin buat teman-teman yang ngikutin video giveaway saya pasti tahu kondisi tanaman anggur yang waktu itu nah sekarang setelah saya potong ini waktu itu saya potong habis tanaman anggurnya seperti ini nih teman-teman sudah saya potong habis ini sekitar berapa hari ya 2 minggu lah 2 minggu lebih ini sudah tumbuh lagi jadi teman-teman jangan khawatir jangan bingung kalau mempunyai tanaman anggur yang stagnan atau yang berjamur seperti ini cukup dibotakin digundulin daunnya insyaallah sembuh lagi ya teman-teman dan jangan lupa dikasih pupuk nah teman-teman bagus lagi kan tanaman anggurnya ini cantik-cantik lagi ini sayang sekali kayaknya masih lama saya nungguin seribu subscriber ya teman-teman nah teman-teman dukung channel saya menuju seribu subscriber caranya gampang cukup tonton video giveaway nya terus teman-teman tinggalkan komen di kolom komentar dan berkomentar lah sesuai isi videonya ya teman-teman nah teman-teman lihat cantik-cantik tanaman anggurnya tanaman anggur daunnya bisa sehat kembali cukup dengan di pruning saja gak usah beli obat-obatan di toko kimia obat-obatannya juga gak berpengaruh terlalu besar ya teman-teman kalau untuk musim hujan seperti ini kalau tanaman anggur pengen bagus ya harus dikasih naungan tanaman anggur itu gak kuat dengan curah hujan gak kuat dengan air hujan jadi tanaman anggurnya bisa berjamur daunnya bisa jelek-jelek seperti ini teman-teman nah teman-teman sekarang kita lihat pohon anggur saya yang umurnya 2 bulan setelah dipangkas pembuahan setelah pruning pembuahan ini umurnya 2 bulan ya teman-teman agak-agak silau saya bikin videonya siang-siang ini karena ada dari teman-teman yang pengen saya update tanaman anggurnya sebenarnya buah anggurnya masih kecil-kecil masih hijau-hijau juga tapi karena ada yang menginginkan lihat video anggurnya yaudah saya bikin buat subscriber saya subscriber baru 400 dan 300 ini teman-teman masih hijau-hijau juga ini berinya belum terlalu besar ya teman-teman ini harusnya dilakukan penjarangan beri biar berinya besar tapi sayang teman-teman kalau misalkan harus dicapot-copotin si buah anggurnya makanya ini saya demin aja walaupun kecil juga enggak saya copotin biarin aja kita lihat lagi ke sebelah sini teman-teman nah ini gak terlalu ini ya ini teman-teman ini musim hujan ini kalau menanam anggur itu musuhnya itu jamur nah teman-teman ini sebagian juga ada yang kena jamur teman-teman nah teman-teman nah teman-teman masih perlu satu bulan lebih lagi mungkin buat mematangkan sempurna si buah anggur ini ini baru dua bulan dari pruning kira-kira satu bulan setengah lagi ya mungkin ya teman-teman satu bulan setengah lagi nanti kita lihat lagi teman-teman nanti insyaallah kalau misalkan si buah berinya sudah berwarna kemerahan saya update lagi nah buat bunda-bunda yang request pengen di update video pohon anggurnya ini ya udah saya update pohon anggurnya dua bulan setelah pangkas pruning pembuahan Alhamdulillah buahnya masih nempel di pohonnya walaupun diguyur hujan setiap hari nah teman-teman tadi saya sudah memberikan tips bagaimana cara mengobati tanaman anggur yang stagnan dan tanaman anggurnya yang daunnya berjamur seperti ini terus saya juga tadi sudah perlihatkan contoh tanaman anggur saya yang terkena jamur dan sudah saya pangkas dan Alhamdulillah daunnya menjadi bagus kembali nah buat teman-teman yang mau ikutan giveaway-nya nanti link videonya saya simpan di deskripsi video ini sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe sampai jumpa di video besok teman-teman daaah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih